Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan Ibu Darmini dalam pembelajaran jarak jauh Pelajaran Matematika kelas 9 Dalam pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang Menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Tetap jaga kesehatan Sering-seringlah cuci tangan ya dengan menggunakan sabun Memakai masker ya keluar rumah Dan selalu jaga jarak Dan tetap semangat ya dalam belajar Ya langsung saja Ibu akan menyampaikan materinya Judulnya adalah menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat Nah dalam hal ini nanti akan ada 3 hal yang perlu diperhatikan Yang pertama jika diketahui 3 titik koordinat X, Y yang dilalu oleh grafik Yang kedua jika diketahui titik potong dengan sumbu X dan 1 titik yang dilalu oleh grafik Sedangkan yang ketiga jika diketahui titik puncaknya dan 1 titik yang dilalu oleh grafik Nah sebelum kita lanjutkan kita akan lihat tujuan pembelajaran Setelah mempelajari cara menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat Sesua diharapkan bisa atau dapat Yang pertama Menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik koordinat Tujuan pembelajaran yang kedua Sesua dapat menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu X dan 1 titik yang dilalu oleh grafik Yang ketiga Menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan 1 titik yang dilalu oleh grafik Ya kita lanjutkan Persamaan grafik fungsi kuadrat dapat dibentuk dengan syarat Yang pertama diketahui 3 titik koordinat X dan Y yang dilalu oleh grafik Nah ibu berikan contoh soal Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui 3 titik A Min 5,0 B 1,0 C Nah nanti disini kita akan mencari sebenarnya nilai A, nilai B, dan nilai C Dengan membentuk persamaan-persamaan yang baru Coba ya Melalui titik A Min 5,0 Maka kita akan mengganti X nya min 5, Y nya 0 Berarti A kali min 5 kuadrat ditambah min 5 kali B ditambah C sama dengan 0 Maka didapatkan persamaan yang baru Kita masukkan titik B 1,0 X nya kita ganti dengan 1, Y nya kita ganti dengan 0 Maka A kali 1 kuadrat ditambah 1 kali B ditambah C sama dengan 0 Kita dapatkan persamaan yang kedua A ditambah B ditambah C sama dengan 0 Kita masukkan titik C 0,5 Berarti X nya 0, Y nya min 5 Berarti A kali 0 kuadrat ditambah 0 kali B ditambah C sama dengan min 5 Maka kita dapatkan C sama dengan min 5 Persamaan yang ketiga Nah kita akan mencari nilai berikutnya Dengan menggabungkan antara persamaan 1 dan 2 Kita akan coba-coba aja Biasa-biasa aja disini Kita akan dapatkan persamaan yang pertama 25 A min 5 B ditambah C sama dengan 0 Kita masukkan persamaan kedua A ditambah B ditambah C sama dengan 0 Nah kita akan mengurangkan 2 persamaan ini Sehingga didapatkan 25 A dikurangi A itu 24 A Min 5 B dikurangi 1 B berarti min 6 B 0 dikurangi 6 0 Jadi dapatkan persamaan yang keempat 24 A min 6 B sama dengan 0 Kita akan lanjutkan Kita akan gabung dari persamaan kedua dan ketiga Nah persamaan yang ketiga tadi kan C sama dengan min 5 Maka kita masukkan ke persamaan yang kedua A ditambah B tambah C sama dengan 0 Berarti A tambah B min 5 sama dengan 0 Sehingga A ditambah B itu sama dengan 5 Ketemu A sama dengan 5 min B Ini persamaan yang kelima Kita gabung lagi dari persamaan yang keempat dan kelima Maka akan didapat Persamaan yang kelima itu kan A sama dengan 5 min B Persamaan yang keempatnya adalah 24 A min 6 B Yang kita masukkan ke sana A nya diganti 5 min B Berarti 24 kali 5 min B dikurangi 6 B sama dengan 0 Kita dapatkan 24 kali 5 berarti 120 dikurangi 24 B min 6 B sama dengan 0 Kita lihat hasil dekatnya 120 dikurangi 24 B min 6 B min 30 B sama dengan 0 Kita akan mencari nilai B berarti di min 30 B sama dengan min 120 Berarti B sama dengan negatif 120 dibagi min 30 hasilnya adalah B sama dengan 4 Nah kita lanjut kita akan mencari nilai A Untuk B sama dengan 4 maka kita akan masukkan A itu kan 5 min B ya Berarti A sama dengan 5 dikurangi 4 A ketemu 1 Nah jadi A sama dengan 1 B sama dengan 4 dan C sama dengan negatif 5 Sehingga persamaan grafik fungsi kuadratnya adalah Kita masukkan persamaannya rumusnya Y sama dengan A ek kuadrat ditambah B plus C Kita ganti A nya dengan 1 B nya dengan 4 dan C dengan negatif 5 Sehingga kita dapatkan Y sama dengan 1 ek kuadrat ditambah 4 ek min 5 Ini adalah persamaan grafik fungsi kuadratnya Kita lihat yang kedua Sarat yang kedua Jika diketahui titik potong sumbu ek dan 1 titik yang dilalui oleh grafik Jika diketahui titik potong sumbu ek adalah berarti ek 1 dan 0 dan ek 2,0 Maka rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A nanti kurung buka ya ek min ek 1 kurung tutup Kalikan berarti kurung buka ek min ek 2 kurung tutup Contoh soal Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu ek di titik min 2,0 dan 3,0 Serta melalui titik 0,6 Kita lihat pembahasannya Dua titik potong pada sumbu ek didapat Yang min 2,0 berarti ek 1 sama dengan min 2 Sedangkan titik yang 3,0 berarti ek 2 nya sama dengan 3 Nah kita nanti akan masukkan ke rumus Y sama dengan A Kalikan ek min ek 1 kalikan ek min ek 2 Kita masukkan Y sama dengan A Kurung buka ek dikurangi Ek satunya min 2 berarti min min ya disini Kalikan ek min 3 Kita lihat hasilnya Y sama dengan A Kalikan ek ditambah 2 Kalikan ek min 3 Nah disini melalui titik 0,6 berarti Ek nya nanti kita ganti dengan 0 Y nya kita ganti dengan 6 Kita dapatkan 6 sama dengan A Kalikan 0 ditambah 2 Kalikan 0 diturangi 3 Hasilnya 6 sama dengan 2 kali min 3 itu min 6 Kali A Berarti 6 sama dengan negatif 6A Berarti A sama dengan negatif 1 Nah sudah ketemu A sama dengan 1 Sehingga kita dapatkan Persamaan grafik fungsi kuadratnya adalah Masukkan ke rumus awal Y sama dengan A kali ek min ek 1 Kalikan ek min ek 2 Y sama dengan A nya ganti min 1 berarti min 1 Kalikan ek tambah 2 Kalikan ek tambah ek min 3 Jadi kita kalikan disini Y sama dengan min 1 Nah ini X kali ek berarti X kuadrat Min 3 ek tambah 2 ek berarti min X 2 kali min 3 sama dengan min 6 Sehingga hasilnya adalah Persamaan grafik fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan min X kuadrat Ditambah X ditambah 6 Jadi min 3 kali min 1 ya Kita lihat contoh yang ketiga Syarat yang ketiga Diketahui titik puncak Dan satu titik yang dilalui oleh grafik Jika titik puncaknya adalah X, P, dan Y, P Maka rumus persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A kali X min X, P kuadrat Ditambah Y, P Kita lihat contoh soalnya Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat Yang titik puncaknya 1,4 Dan melalui titik min 1,0 Pembahasan Diketah titik puncak 1,4 Didapat X, P nya sama dengan 1 Y, P nya sama dengan 4 Sehingga Kita masukkan ke rumusnya Y sama dengan A kali X min X, P kuadrat Ditambah Y, P Berarti Y sama dengan A kali X min 1 kuadrat Ditambah 4 Nah, grafik ini melalui titik Min 1,0 Maka Masukkan Y nya diganti 0 X nya diganti min 1 Berarti 0 sama dengan A kali Min 1 min 1 kuadrat Ditambah 4 Nah, min 1 min 1 adalah min 2 Nanti dikuadratkan Sehingga hasilnya adalah 0 sama dengan Min 2 kuadrat Berarti 4 A ditambah 4 Kita akan mencari nilai A Min 4 A sama dengan 4 Maka A sama dengan negatif 1 Nah, A sama dengan minus 1 Kita akan Untuk persamaannya Jadi, persamaan grafik Fungsi kuadratnya adalah Masukkan ke rumus Y sama dengan A kali X min X, P kuadrat Ditambah Y, P Masukkan A nya 1 Min 1 A nya min 1 ya Y sama dengan minus 1 kali X min 1 kuadrat Ditambah 4 Y sama dengan Nah, yang di dalam kurung Kita buka kurungnya itu X kuadrat Min 2 X Ditambah 1 ya Ditambah 4 Sehingga hasilnya adalah Y sama dengan X kuadrat Ditambah 2 X Ditambah 3 Terakhir ini Terima kasih Untuk Penjelasan Yang bisa Ibu sampaikan Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Nah, tolong Kalau Kurang jelas Silahkan dibuka lagi Video-videonya Dibuka materi Lingkasan materi Pembelajannya Kemudian, jangan lupa Untuk dikerjakan tugas-tugasnya Ya, dan ini akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh